Sekarang kita ke materi selanjutnya Di MPCKS Tadi kan PPS Eh PPS Cluster sampling nya untuk unequal Size nya itu udah kan Sekarang kita Eh ya Sekarang kita lanjut ke PPS Cluster sampling Nah dalam banyak praktik itu Cluster size itu berkorelasi positif Dengan variable yang kita telitikan Jadi hal ini memungkinkan kita Untuk melakukan penarikan sampel Cluster secara PPS Lalu size nya itu Merupakan elemen dalam Cluster jadi suatu cluster Semakin besar elemen cluster itu Maka size nya semakin gede Jadi peluangnya terpilih Cluster itu juga semakin besar Sesuai dengan Ukuran size nya kan Lalu dalam beberapa kondisi Jumlah elemen dalam cluster MI merupakan nilai perkiraan Jadi Misalkan PI itu PI Peluang terpilih Cluster KI Nah karena nilai peluang Maka interval nya itu dari 0 Sampai 1 kan Yang ini Lalu size nya itu Merupakan MI MI ini dimana Merupakan Size Merupakan jumlah elemen Dalam setiap cluster Jadi Ini kan Pemudian nya kan Jumlah semua peluang Cluster nya itu Sama dengan 1 Jadi Untuk PPS Cluster Sampling Itu Kita akan Melakukan Pengambilan Sample Sebanyak n Dimana n itu Merupakan jumlah cluster Yang kita ambil Sebagai sampel Secara PPS WR Sehingga ZI Dan ZI ini Merupakan transformasi Nilai YI Untuk melakukan penghitungan Sebenarnya ini Menurut saya Ini merupakan Cuman masalah Notasi saja Karena Ini kayak Apa ya Notasi saja Karena YI itu Diganti langsung Jadi ZI gitu loh Ya ini Menurut saya Lalu MI ZI itu sama dengan MI dikali Y bar I Bar M0 MO M0 dikali PI kan Yang ini Dimana MI nya itu Jumlah Elemen pada Cluster Y bar ini Merupakan Rata-rata Cluster M0 itu Jumlah Total elemen Dan PI itu Peluang terpilihnya Cluster ke I Lalu Untuk Unbiased Estimator Untuk Y besar Bar Ini itu Sama dengan Y Z Bar Nah makanya Saya bilang Z ini Itu hanya untuk Penghitungan Doang Itu sama dengan 1 per N Dikali sigma Dari 1 sampai I sama dengan 1 sampai N Z bar I Lalu untuk Variant samplingnya Variant samplingnya itu Sama dengan 1 per N Dikali sigma I sama dengan 1 sampai N Dikali peluang I Dikali dalam kurung Z bar I Dikurang I bar bar Kuadrat Lalu untuk Nah lanjut Lanjut Untuk Unbiased Estimator Dari Variant Nah tadi kan Tadi untuk Unbiased estimator Dari Y bar bar Dan Variant samplingnya Sekarang Unbiased estimator Dari variantnya Nah Unbiased estimator Dari variant itu Bisa kita dapat Dengan rumus 1 per N Rumus yang ini kan 1 per N Dikali N Minus 1 Dikali sigma I sama dengan 1 sampai N Dikali Z Z bar I Dikurang Z bar bar Kuadrat kan Lalu untuk Misalnya Misalnya jika Peluang terpilihnya Satu cluster itu Sama dengan Jumlah size cluster Jumlah elemen Elemen cluster Per total elemen itu Maka Z bar bar itu Bisa Kita coba Jadi 1 per N Dikali Sigma 1 sampai N Y besar E bar I Lalu Variant samplingnya itu Sama dengan 1 per N Dikali sigma Dari 1 sampai N P I Dikali Z bar I Dikurang Y Bar bar Kuadrat kan Atau bisa kita tulis Yang peluangnya ini Kita ganti Jadi Mi per M0 Oke lanjut Misalnya Jika P I Sama dengan Mi per M0 Maka untuk Unbase estimator Dari varian Dari Z bar bar Kuadrat Ini itu Sama dengan Ini kan Maksudnya yang ini Kita pake YI kecil 1 per N Dikali N min 1 Dikali sigma Dari I sama dengan 1 sampai N Dikali Y bar I Dikurang Y bar bar Kuadrat Nah sekarang Kita mau Bandingin nih Efisiensi Cluster PPS Sama Efisiensi Sampling Cluster PPS Terhadap RSRS Simple Random Sampling Nah Untuk Dekomposisi Variantnya itu V Y bar Bar SRS Itu sama dengan S kuadrat Per N Dikali M Bar Sama dengan Sigma Kuadrat Within Per N Kali M Bar Ditambah Variant Dari Z Bar Bar Per M Bar Nah sekarang Kita dapat Relatif Efisiensi Nah karena Kita membandingin PPS Dan Kast Dengan SRS Maka Variant PPS Per Variant SRS Sehingga Dapat Dihasilkan M Bar Bar Dikali Sigma B Kuadrat Per Sigma Kuadrat Atau Sama dengan M Dikali Satu Min Sigma W Kuadrat Per Sigma Kuadrat Nah mungkin Untuk materi MPC Cluster Bagian PPS Cluster Ini mungkin Cukup Sampai Disini Lebih Dan kurangnya Mohon dimaafkan Sekian Terima kasih Tidak Tidak